Ini kan punya aku nih, itu menguning semua ya Yaudah, saya pikir hari ini bagus kalau saya jalan-jalan ke sini Ini bisa dimakan nih teman-teman ya, cuman aku agak malas Itu capek banget Ayah dalam bahasa bugis itu artinya ambo Kadang juga kita muter ke atas gitu Akhirnya saya kembali ke sawah Ya, sekarang saya dalam perjalanan menuju ke sawah Nah, kita langsung melihat ke depan ya Jadi, ini pon sukun teman-teman, tinggi sekali Ini udah lama ya Oke, itu sawahnya di depan sana Nah, kita mau melihat ya Seperti apa perkembangan padi Wah, ternyata sudah mulai menguning teman-teman ya Ternyata sepekan itu Wah, banyak hal yang saya lewatkan selama sepekanan ini Karena saya sibuknya sih di kuliah Oh, di sini ada setrum-setrum teman-teman Kalau kena kaki nih, hati-hati bisa melompat kita Itu ada listriknya loh Oh, di sini padinya belum Ini Pulut hitam teman-temannya yang ini Eh, di sana itu sudah mulai menguning Tuh, menguning semua Sampai ini kan punya aku nih Itu menguning semua ya Berarti ya paling sekitar Mungkin nanti di Berapa ya Mungkin tanggal-tanggal 20-an kita sudah panen di sini teman-teman Ini mantap sekali hari ini Wow Alhamdulillah ya Padinya bagus Nah, ini bekas angin ini ya Bekas angin Wow, segar sekali hari ini Luar biasa teman-teman ya Di padi yang ada di dusun Eropa sekarang Kayak gini Padahal ini sudah Mungkin sudah berapa tahun ya dibuka Jadi dulunya itu ya Ini tuh sempat jadi Hutan keliling kayak gini semua dulu Tapi karena sepupu saya pulang dari Malaysia Buka di sini sawah Akhirnya sekarang sudah mulai Luas begini Bagus sekali sekarang Itu Wah, ini bekas monyet nih teman-temannya Karena kemarin kita nggak jaga monyet Aduh, lihat deh bekas Ini monyet nih Ini tuh dibuat kayak tidur gitu Dan itu dimakan Memang monyet itu Salah satu musuh utama kita yang ada di sini ya Di dusun Eropa ya Kayak gitu Itu mamaku di sana Mungkin dia kaget ya saya datang Tadi kan ada kuliah ya Ada kuliah online Terus saya Udah mengikuti Sebentar Ya Cuma download video sih Udah saya lihat videonya Udah Saya lari ke sini Nggak tahan di rumah Godaan ke sawah itu luar biasa teman-teman Nih Ini ada padinya bagus ya Mantep Nih padinya bagus Mantep nih Ini bisa dimakan nih teman-teman ya Cuma aku agak malas Gigi ku banyak lobang sih Kalau turun di gigi tuh Aduh ya ampun Jadi teman-teman hari ini kita memang fokusnya di vlog aja ya Vlog yang Sekitaran sawah gitu Kita tidak motor vlogging Karena Lusa itu kita sudah Mulai ramadhan ya Kita sudah mulai berpuasa Jadi Yaudah Saya pikir hari ini bagus Kalau saya jalan-jalan ke sini Eh kita lihat disini ya Ada kecang joku sudah berpuas Ini loh Bagus-bagus ya buahnya Ini kecang hijau Ini kecang hijau Jadi ini bibitnya dulu tuh Dari teman saya Dina Mariana Ini loh Ini Wah ini rusak ini Pengaruh hujan kemarin teman-teman Hmm lumayan sih Buahnya banyak ya Wah lihat tuh padinya Bagus banget nih teman-teman Tuh Wih aku jadi gimana ya Happy banget pokoknya hari ini Melihatin Padi Tuh Wih Mantep Ini dia padinya Alhamdulillah ya Tahun ini Saya perhatikan sih Banyak yang memutih juga begini Kata mama aku sih di Ini pengaruhnya ada ulat kecil gitu Putih Gitu Jadi Kita gak bisa ngapain Kalau padinya udah menguning begini Masa mau disemprot Padahal ini mau dimakan loh teman-teman Gak boleh Yaudah kita berdoa saja Semoga Allah memberikan Yang terbaik buat kita Yang ada disini Petani ya Yang ada disini Nah padinya tuh bagus banget Terakhir ini teman-teman ya Saya tuh menyemprot disini 12 tangki ya 12 tangki teman-teman 12 tangki Itu Mulai dari pagi sampai sore ya Karena Kalau padinya Sudah tinggi begini tuh Kita gak bisa cepat-cepat Karena buahnya tuh ikut juga Itu sebelum begini kemarin teman-teman Baru kuncup semua loh Baru keluar Itu saya semprot 12 tangki Dan itu Membuat saya tuh sakit Betul-betul waktu itu Saya tuh Setelah itu saya demam Mungkin karena Kondisi fisik aku tuh Tidak memungkinkan Waktu itu karena Itu capek banget Udah Nah kita sekarang Sudah di rumah-rumah Jadi Ambokku ya Ambok dalam bahasa Bugis itu Artinya bapak Eh apa Ayah dalam bahasa Bugis itu artinya Ambo Jadi kalau saya sebut Ambo atau Indo Itu berarti orangtuaku Ayah dan ibu Gitu teman-teman Karena Saya adalah orang Bugis Jadi ya Kebiasaan kita Mengucapkan kata-kata Bugis Yang kayak Ayah ibu gitu loh Ini rumah-rumah ya Jadi disini tuh Saya juga jaga padik Disini teman-teman Hanya sekecil ini Rumah-rumahnya Ini beratap Kanseng Disini ada Sarung kita Ada senter Ada korek juga Dan ini ada Sepatu boots Dipakai kalau malam Kita Kita kan keliling gitu kan Misalnya malam nih Kita keliling ke sana gitu kan Kadang juga kita Muter ke atas gitu Kadang juga kita Kesebelah sana Karena disana itu tuh Padinya juga ada Gitu Wah disini Eh Eh tapi ngomong-ngomong Teman-teman Mungkin bagus kita Kesana ya Kedepan lagi Kita mau semperin Padi pulut kita Yang Padi pulut Putih Ada juga Padi pulut Hitam teman-teman Yang dibawa sini tuh Padi Hitam Ini mantep Jadi betul-betul ya Selama sepekan itu Banyak sekali Perubahan yang drastis Yang terjadi disini Terutama di buah padi Yang dulunya masih Kuncup keluar gitu Sekarang udah mulai Menguning loh teman-teman Aku juga gak Nyangka Jadinya seperti ini Ini banyak yang Hitam-hitam ya Tapi pengaruh apa ya Mungkin dari Walang sangit Ya seperti kan sekarang Jarang sih Walang sangitnya Mudah-mudahan Allah memberikan terbaik Buat kita yang ada Petani disini ya Itu dia teman-teman Sawah Padi kita disini Sudah mulai Menguning Alhamdulillah Alhamdulillah Teman-teman ya Alhamdulillah Hirobil alamin Ini dia Padi-padinya teman-teman Mantap tuh Mantap sekali Padi-padi disini Dan itu rumah-rumah kita Jaga padi kalau malam Eh ngomong-ngomong Ini ya Batang kacang ini dulu tuh Kena pesticida tuh Hilang semua Teman-teman ya Tapi Kembali lagi Ini tidak pernah disemprot loh Ini organik teman-teman Oh iya Tidak organik sih Pernah dikasih pupuk kemarin Disitu Mantap Jadi itu padi pulut kita disana ya Itu Kita masih keliling-keliling Disini teman-teman Nah hari ini tuh Lumayan panas Sekarang sudah jam 11 Pagi ya Eh 11 itu Pagi apa siang ya Pusing saya Aku tuh makin hari Makin oon ya Mungkin pengeruk umur kali Aku udah tua teman-teman 30 tahun Saya mau bilang apa lagi ya Aku tuh merasa oon sekali Pelupa sih saya Ya itu Eh kalau Ngeplok seng-seng gini tuh Biasanya Epek matahari tuh Jatuhnya dibawa sini Bawa kelopak Jadinya kayak Mata panda gitu loh It's okay lah Mata panda tuh No problem Bisa diilangin Eh Bisa gak ya Lupakan Pokoknya hari ini Kita happy-happy Eh jadi aku tuh Menggunakan X-man camera Teman-teman Xiaomi YI Harganya cuma 300 ribu Dari teman sih Tapi mantap Teman bisa lihat ya Gimana hasilnya sekarang Mungkin langitnya Terlihat lebih biru ya Dibandingkan ketika Saya menggunakan HP Oke teman-teman Jadi intinya video ini Tuh aku cuma mau Happy-happy aja Di sawah Cuma melihatkan ke teman-teman Bahwa padiku Sudah mulai Mengunding Kayak gitu aja sih Waduh-waduh vlog yang Gak jelas ya Oke Ini dia Padi-padinya Mantap teman-teman ya Ini di dusun Aropa ya Seperti ini Padi-padi kita sekarang Asik Jadi kita tutup videonya Sampai disini dulu ya Sekali lagi Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah melihat video ini Sekali lagi Jangan lupa di subscribe ya Dan teman-teman Bisa bagikan juga Ke sosial media teman-teman Kalau teman-teman Merasa bahwa video ini Bermanfaat dan Ya bisa menghibur teman-teman Segitu aja dulu Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya